Kita berharap teman-teman DPD semua ya bisa memperkuat ya karena kemarin pas Kapil Pres aja KNPI walaupun banyak berbeda pilihan ya tapi kita masih bisa bersatu. Nah untuk di daerah apalagi mungkin tambah kencang ya tingkat kabupaten, tingkat provinsi. Nah ini saya berharap teman-teman bisa menjadi perat, perat persatuan agar tidak ada gejolak khususnya di wilayah-wilayah konflik seperti Papua, seperti misalnya Maluku, ini tidak terjadi. apa namanya, perang di tingkat masyarakatnya dalam pilkada tersebut. Jadi memang kita ansipasi bener. Ini mungkin barangkali isu yang agak berbeda nih, cuma lagi rame sekarang kan Mas Aris juga banyak ngomong soal judi online. Oh judi online. Nah kan ini juga rame nih Mas, sekait dengan apa ya, inisial P yang juga diduga. Nah mungkin barangkali Mas Aris taus atau banyak gitu Mas. Ya saya juga ini ya, sempat kontakan dengan Pak Beni Ramdhani ya, kan kita bingung inisial T-nya siapa. Nanti kalau nebak-nebak kita bingung, T ini kan banyak, ada tokek kah, ada apa. Ya kan, ya kita sih berharap Pak Beni bertanggung jawab atas ucapannya, agar kita seluruh masyarakat juga membantu dia kalau memang benar. Gitu loh, jangan sampai disembunyikan, kan kita nggak tahu juga inisial T-nya gimana. Dan saya yakinkan kepada Pak Beni, bahkan Presiden ya, bahkan karena beliau katanya udah melapor ke Presiden tentang inisial T, ya, KNPI akan mendukung dalam pemberantasan judi online. Kita juga punya data 3.000 lebih, nanti saya share ke teman-teman media, 3.000 lebih rekening yang masih aktif. Rekening yang masih aktif dan juga website yang masih aktif judi online tersebut. Nah ini pertampung triliunan, dan ini belum ada pemerintah menggodoknya. Ya, jadi kita akan berikan bukti ke teman-teman media, jadi bukan omdo aja. Karena kayaknya saya pernah katakan Satgas Judi itu bacot doang, ya emang iya, karena kita punya datanya kok. Kita punya data, teman-teman media bisa cek. Itu terkait grup Nexus, SBOBED, ada juga inisial JHL ya, yang sudah kencang dari jaman Sambo. Ada juga ya, langsung, kalau saya kan langsung sebut ya. Nah, Pak Benny harus sebut T itu siapa. Tapi kan seni nanti Pak Benny bakal dikuliskan nih, masalah-masalah sekitar Pak Gil untuk jadi saksi, kan ada ngobrol lagi terkait T tersebut sama JHL tadi ya. Ya kalau itu data dari saya, ada grup Nexus. Kalau saya bilang nggak ada kaitan. Saya bingung, makanya saya telepon komunikasi dengan Pak Benny, apakah dia menyebutkan T ini siapa? Biar kita sama-sama dong sharing, saya juga punya data tentang Judi Online. Karena kan bagaimanapun Judi Online ini udah penyakit masyarakat ya. Jadi, hitungannya yang di Basmi itu jangan pemainnya. Tapi bandar-bandarnya ini, saya sepakat bandar-bandarnya di Basmi semua. Sikat abis. Berarti dugaan Mas Haris ini adalah sindikatnya berbeda nih dengan informasi diketahui Pak Benny dan yang... Yang saya dapat berbeda. Makanya saya bilang, Sakti Bang Benny, inisial T siapa? Apakah Taufik atau apa, kan kita nggak tahu. Mas, berarti berarti saat ini bandar-bandar Judi ini tidak tersentuh hukum atau bagaimana dengan Dari Satgas Judi Online Pemerintah? Ya, kalau saya bilang pura-pura tersentuh. Ya, jadi seolah-olah pemerintah bekerja. Padahal saya yakinkan, ya, sekelas KNPI aja bisa punya data tentang rekening aktif, ya, dan situs web yang masih aktif terkait Judi Online di website, semua website. Nanti saya sebar ke teman-teman 3 ribu. Tapi berarti pembuatan Satgas Judi Online ini tidak berguna, tidak berhasil atau gimana nih? Ya, kalau saya bilang bubarin ya Satgas Judi Online kalau main-main. Jadi maksud kita gini, kalau Satgas ini dibentuk harusnya kerjanya lebih cepat. Lebih benar, ya, karena ini gabungan dari berbagai pihak. Terlihat sendiri juga, Bang, malah lemparan. Kalau kita coba konfirmasi juga saling lempar. Kadang coba tanya ke sana, coba tanya ke sana. Ya, ini yang saya bilang, Pak, di beberapa komentar saya. Kalau misalkan takut terhadap bandar Judi, negara kalah terhadap bandar Judi, yaudah. Legalkan Judi aja gitu loh, kan simple. Nah, hari ini mereka bilang berani tentang pemberantasan Judi. Ya, ayo, ajak masyarakat, media, semua. Buka semua website-website yang ada. Jadi jangan sampai masyarakat dibohongi. Katanya ada 5 ribu rekening yang diblokir. Buktinya kita masih punya 3 ribu rekening. Gitu loh. Website yang diblokir. Jadi bagi saya gini, Satgas dan pemerintah cobalah membuka mata dengan baik ya. Jangan lagi pura-pura atau bohong kepada masyarakat tentang pemberantasan yang ada. Bandar-bandar Judi yang ditahan hari ini, Itu hanya bandar-bandar kecil, Menurut data Komite Nasional Pemuda Indonesia. Ya, abis itu, Pemain-pemain Judi yang ditangkap, Ya, ini kan cuma pemain-pemain masyarakat bawah. Kita udah sama-sama tau, Apa pemain judi online ini, Bukan lagi satu atau dua orang. Tapi sudah puluhan, Bahkan ratusan juta masyarakat Indonesia yang bermain judi. Ini udah jadi penyakit. Kalau udah jadi penyakit, Berarti kan harus yang dibantai ini, Ya bandar judinya. Nah, Pembicaraan Pak Beni yang menemukan inisial T, Ya, bukan dong. Dia orang pemerintah. Kita aja yang, Apa, Pemuda di luar sistem pemerintah. Kita tau, Ada grup Nexus, Ya, Di belakangnya katanya ada anak naga. Ya, Grup Nexus. Ada grup SBOB. Ya, Itu aja. Jadi kita, Anak naganya. Anak naganya, Kita kasih wartawan aja. Nanti, Bahaya soalnya, Udah banyak wartawan dibakar, Gere-gere judi online. Tapi, Kita lagi satukan ya, Lagi satukan kekuatan semuanya, Untuk membahas ini. Makanya saya share, Nanti berita ke temen-temen handphone gue, Kasih bagi ke temen-temen media. Jadi datanya fake. Dan di dalam itu ada triliunan. Bar es krim mau periksa, Silahkan. Gitu loh. Websitenya, Silahkan. Langkah bar es krim manggil Pak Beni, Ini terlihat seperti, Kurang-kurang gimmick. Kamu gimik ya? Ya, Kalau gimmick sih, Enggak ya. Sebetulnya, Yang bikin penasaran, Pak Beni sendiri. Ini siapa? Siapa? Kan, Jangan kan wartawan, Saya aja penasaran, Saya sempat WA, Teleponan kok. Ini seltenya mana? Biar kita juga sama-sama yuk. Kan kita udah sepakat, KNPI udah sepakat, Pemberantasan judi online itu wajib. Hari ini. Itu aja. Jadi, Saya berharap ya, Pak Beni bisa ceritakan kembar es krim. Ya buka aja di media, Jangan lagi pake kode-kode. Karena kan ada udah, Dari kasus Sambo, Bandar judi, Ya, Sampai saat ini, Judi online di Brantas. Ya, Saya berharap, Ini ada keseriusan lah, Dari Pak Jokowi. Menjelang masa akhir jabatannya. Jangan lagi bermain gimmick kepada masyarakat, Seolah-olah, Bandar judi di Brantas. Itu aja. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax